Mbak Disa namanya Ya, dia adalah seseorang yang pertama kali aku kenal ketika di awal aku pindah ke desa ini Aku mengenalnya sebagai sosok yang baik hati, cantik, supel, dan mudah bergaul dengan siapapun Aku pun dengan gampang mengenalnya karena saat itu dia mendapatkan predikat sebagai kembang desa Dan ya memang pantas jika ia mendapatkan predikat seperti itu Mbak Disa juga inilah yang telah memperkenalkanku dengan teman-teman lain di desa ini Waktu itu Mbak Disa masih menjadi mahasiswi di kampus yang sama denganku Mas, mas, kenal sama Mbak Disa gak? Tanyaku kala itu pada Mas Fadil yang terlihat masih sibuk mengerjakan tugasnya Mas Fadil hanya mengangguk seolah tidak tertarik akan pembicaraanku ini Mas, Mbak Disa cantik ya mas? Aku pun kembali mencoba mengganggu konsentrasi Mas Fadil Ya namanya juga kembang desa, prima donna kampus juga Mas Fadil pun mulai merespon pembicaraanku Tapi cantik-cantik gitu kok jomblo ya mas? Aku pun masih menanyakan hal yang tidak penting untuk Mas Fadil Ya gak tau lah dek Wis jangan ganggu-ganggu dulu ah Mas lagi sibuk nih Mas Fadil pun akhirnya memarahiku dan obrolan malam ini Berakhir begitu saja Empat bulan kemudian seusai mengaji di masjid Aku bertemu dengan Mbak Disa yang kala itu terlihat sedang duduk melamun di bangku panjang di depan rumahnya Mbak Disa Aku menyapa Mbak Disa dengan penuh semangat Namun Mbak Disa kala itu hanya seperti melamun saja Sepertinya dia tidak menghiraukan sapaanku Dan karena sungkan aku pun tidak berani menghampirinya takut jika mengganggu Di keesokan harinya saat perkumpulan karang taruna Aku pun mencoba mendekati adik Mbak Disa yang sedang menulis hasil rapat Mbak Dewi Mbak Disa kemana ya? Kok gak ikut rapat? Sakit? Tanyaku Oh enggak kok deh Zarin Mbak Disa lagi setih gara-gara ditinggal pacarnya Padahal kan setelah Mbak Disa wisuda rencananya mereka mau nikah Mbak Dewi pun menjawab pertanyaanku sambil mengerjakan tugasnya itu Ditinggal kemana Mbak? Keluar negeri Aku pun mulai kepo Ya ditinggal ke alam lain dek Jelas Mbak Dewi padaku Maksudnya? Meninggal Aku pun memperjelas maksud Mbak Dewi itu Iya dek Padahal mereka baru saja pacaran Tutur Mbak Dewi Innalillahi wa inna ilahi roji'un Kasiannya Mbak Disa Nanti kalau ada waktu Aku mau main ah ke rumah Mbak Dewi Mau nengokin Mbak Disa Aku pun berniat untuk melihat keadaan Mbak Disa Sekedar mencoba memberikan semangat kepadanya Dan setelah dua hari kemudian Aku pun baru bisa untuk menjenguk Mbak Disa Jadi nanti itu mulai kembali ceria Tidak seperti di saat aku melihatnya melamun kemarin Mbak Disa kemana? Kok gak pernah kelihatan? Kataku sekedar berbahasa basi Gak apa-apa kok deh Zarin Cuma lagi gak enak badan saja Makasih ya Sudah jenguk Mbak disini Jawab Mbak Disa Lalu ia pun membukakan snack yang aku bawa tadi Oh iya Mbak sama-sama Cepat sembuh dong Mbak Biar pas rapat karang taruna Kan ada yang bisa marahin mas Kavi Aku pun mencoba mencairkan suasana Alhamdulillah Mbak sudah sembuh kok Sampean mau makan Aku ambilin makan ya Mbak Disa pun menawariku untuk makan di rumahnya Gak usah Gak usah Mbak Tadi aku sudah makan kok Baswa juga sama kayak yang aku kasih kesampean itu Aku pun menolak tawaran Mbak Disa Hingga membuatnya cemberut kecewa Ya memang ya Kalau dasarnya orang itu cantik Mau mukanya dibentuk seperti apa aja ya Masih tetap cantik Dan setelah beberapa jam mengobrol bersama Mbak Disa dan Mbak Dewi Akhirnya aku pun berpamitan untuk pulang Beberapa bulan kemudian Aku pun mendapati kabar dari ibu Bahwa Mbak Disa sudah dijodohkan dengan pria dari desa sebelah Aku pun kala itu sangat senang mendengarnya Karena aku tahu Kalau Mbak Disa ini sangat ingin menikah setelah Dewi sudah nanti Aku pun menyampaikan ucapan selamatku pada Mbak Disa Tetapi sayangnya hanya lewat pesan singkat di ponsel Mbak Disa pun membalasnya dengan ungkapan terima kasih Dan satu pesan Agar aku mau untuk diajak makan mie ayam di pasar kecamatan Yang langsung aku okekan saja ajakan itu Di keesokan harinya Karena bertepatan dengan hari minggu Aku pun serta beberapa teman di Karang Taruna Ditraktir Mbak Disa Ternyata ini semua bukanlah karena ia baru menerima pinangan Tapi karena beberapa hari yang lalu Mbak Disa ini baru saja berulang tahun yang ke-23 Kami pun sangat bersenang-senang di hari itu Hingga tanpa kita sadari Ada hal yang menyedihkan yang datang di kemudian hari Calon suami Mbak Disa dinyatakan meninggal dunia Dalam insiden kebakaran di tempat kerjanya Dan hal itu terjadi bertepatan dengan hari wisuda Mbak Disa Hati siapa yang tak luka dan kecewa setelah mengetahui pasangannya pergi meninggalkannya selama-lamanya Dan itu terjadi tepat di hari kebahagiaannya Setelah pulang dari acara wisuda Keluarga Mbak Disa pun terlihat pergi takziah ke rumah lelaki malang itu Dan semenjak kejadian itu Mbak Disa pun kembali terlihat murung Bahkan terdengar kabar jika ia sampai tidak mau makan hingga akhirnya jatuh sakit Dan pada akhirnya aku pun bersama teman-teman karang taruna yang lainnya Berangkat untuk menjenguk Mbak Disa Kami pun datang untuk mencoba memberikan semangat kepada Mbak Disa Agar bisa ikhlas menerima cobaan ini Mbak Disa pun masih terlihat sangat sedih Matanya yang biasanya bersinar terang kini pun terlihat sembab Karena terlalu banyak menangis Dengan tenaga yang masih lemah Ia pun terlihat berusaha menyambut kedatangan kami Dengan sebaik mungkin sembari menyembunyikan kesedihan yang dirasakannya Kita pun sama-sama terdiam di sana Sepertinya enggan untuk memulai pembicaraan Hingga tibalah Mas Kahfi dan Mas Fadil yang baru datang dari kampus Setidaknya mereka berdualah yang mampu mencairkan suasana hari itu Hingga akhirnya perlahan Mbak Disa pun kembali menata hidupnya Ia pun akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai guru pengganti di madrasah desa Dan inilah yang membuatnya bangkit Untuk melupakan segala masalah yang pernah ia terima Di tahun berikutnya Adik dari Mbak Disa yaitu Mbak Dewi Telah menyelesaikan pendidikannya di kampus yang sama Berbarengan dengan Mas Fadil Dan sehari setelah wisuda Bapak dari Mbak Disa pun mendatangi rumahku Untuk bertemu dengan Bapakku Kebetulan waktu itu Bapakku sedang berada di rumah Walaupun sebenarnya ini berdosa Namun nyatanya kala itu Aku tidak sengaja ya Mendengar pembicaraan orang tua itu Saya mau menikahkan anak saya Pak Kata Pak Romli kala itu Bisa Tanya Bapakku Oh bukan Bukan Mas Tapi Dewi Jawaban Pak Romli yang kala itu membuatku sangat kaget Loh Tapi Disa kan belum menikah Kalau bisa sampai tunggu dulu Sampai dengan Disa menikah lebih dulu Tutur Bapak kala itu Disa itu kan kakaknya Mbak Dewi Pak Mali locak Kalau dilangkahi Sahut ibuku yang kala itu pun Ikut duduk berunding dengan mereka Ya Inilah Kenapa Aku datang kesini Ya untuk Sekaligus minta saran dari Sampean ini Enaknya bagaimana Pak Romli pun meminta pendapat pada Bapak dan Ibu Akan permasalahan yang Sepertinya aku belum paham ya Bagaimana kalau Coba sampean carikan dulu Calon atau jodoh buat Mbak Disa Ya semoga saja Bisa menjadi jodohnya Bapak pun mencoba memberikan pendapatnya Tapi Sudah Tiga kali ini Aduh Saya takut Bakal ada kejadian yang sama Terdengar Pak Romli Ragu akan usulan Bapakku Sampean memangnya mau Anak sampean itu jadi perawan tua Tanya ibuku Ya kalau misalkan dia baiknya seperti itu ya Mau bagaimana lagi jawab Pak Romli Lalu ia pun menghisap Untung rokoknya Nanti coba tak tanyakan dulu Kama teman saya ya Kalau memang ada jalan keluarnya Pasti langsung tak Beritahu kesampean Bapakku pun memilih Untuk menunda Permasalahan ini Dan mencoba meminta pendapat Dari salah satu temannya Baik Saya minta tolong dengan Sangat ya Pak Ucap Pak Romli Dengan wajah yang terlihat bingung Insya Allah Saya akan bantu Semampu yang saya mampu Jawab Bapakku Kemudian mereka pun bersalaman Tak lama kemudian Pak Romli pun beranjak pulang Setelah berpamitan Dan beberapa saat kemudian Bapakku akhirnya membuat janji Dengan salah seorang temannya Namun baru beberapa jam kemudian Bapak pun langsung berangkat Untuk menemui temannya itu Dan setelah menerima masukan Dari salah satu temannya Akhirnya Bapak pun memutuskan Untuk mencoba menjodohkan Mbak Disa Dengan anak dari temannya Bapakku Yang dengan sangat ikhlas Mau menerima Semua resiko yang ada Dan setelah berunding Dengan keluarga Mbak Disa Terciptalah disini Ketidaksepahaman ya Beberapa keluarga Mbak Disa Termasuk Mbak Disa Sendiri pun takut Jika ada sesuatu yang buruk Yang akan datang Di pernikahan keduanya nanti Namun Keluarga si pria ini Berkata jika mereka semua Siap menerima Apapun resikonya nanti Keputusan pun Akhirnya membuahkan hasil Mbak Disa Serta keluarga besarnya pun Menerima perjodohan ini Meskipun Dilalui dengan diskusi Yang cukup alot Pernikahan antara Mbak Disa Dan calon suaminya pun Akhirnya segera dilangsungkan Semua orang pun Bergembira Karena semua itu Sepertinya Tidak ada hambatan Sama sekali Tetapi Mbak Disa disini Pernah berkata Bahwa ia pun sangat takut Jika hal buruk Akan terjadi Tapi semua orang Meminta Agar Mbak Disa Tetap berpikir Dengan positif Hingga tiga bulan pun Berlalu Pernikahan Mbak Disa Pun masih terlihat Adem ayem Dia pun sangat Bahagia Kala itu Begitu juga Dengan suaminya Akan tetapi Takdir berkata lain Di bulan keempat Pernikahan mereka Suami Mbak Disa Pun harus Mbak Disa Selama-lamanya Dengan kondisi Yang sangat Mengenaskan Tubuhnya Kala itu Penuh dengan Tikaman Dan motor Yang selalu Mengantarkannya Untuk mencari Nafkah Harus Raib Bersamaan Dengan nyawanya Kesedihan Mbak Disa Mbak Disa pun Kembali terulang Namun Ini adalah Yang paling Terparah Di sepanjang Hidupnya Mbak Disa pun Menangis Terseduh-seduh Saat Jenazah Suaminya itu Mulai dikebumikan Dan Semenjak kejadian itu Mbak Disa pun Akhirnya menyalahkan Dirinya sendiri Keadaan pun Diperparah Ketika para warga Menganggapnya Sebagai Perempuan Pembawa Sial Keluarga Dari suaminya pun Telah ikhlas Bahkan Ibu mertua Mbak Disa pun Sampai menginap Berminggu-minggu Hanya untuk Memberikan support Dan nasihat Bahwa Ini semua Adalah Cobaan dari Allah Ditinggalkan Dalam keadaan Mengandung Mbak Disa pun Akhirnya Kehilangan Semangat hidupnya Dan setelah Empat puluh hari Meninggalnya Suaminya Mbak Disa pun Ditemukan oleh Ibu kandungnya Tergantung Di langit-langit Kamarnya Setelah sehari Sebelumnya Ia mengurung Diri seharian Di dalam kamar Yang menjadi Teka-teki adalah Mbak Disa Ini bukanlah Perempuan Pembawa sial Karena Tidak ada Atau tanda Seperti mitos Yang beredar Namun Mengapa Setiap lelaki Yang berjodoh Denganya Selalu saja Harus meregang Nyawa Dan setelah Mbak Disa Meninggal Untuk selama-lamanya Banyak sekali Teman-teman Yang Semasa sekolah Datang Untuk melayat Serta Memberikan Ucapan Duka cita Kepada keluarga Dan di sisi lain Fihak Kepolisian pun Masih tetap Menyelidiki Meninggalnya Kembang Desa Yang tengah Hamil Itu Di tengah Keresahan Yang dialami Oleh keluarga Mbak Disa Datanglah Datanglah Seorang sahabatnya Di masa sekolah Menengah atas Gadis itu Bernama Nelly Ya Wajahnya memang Tidak asing Karena Dia sering Berkunjung Ke rumah Mbak Disa Sebelum Mbak Nelly Menikah dulu Nah Kehadiran Mbak Nelly Disinilah Yang sedikit Membuka Titik terang Akan Kejadian Apa yang Menimpa Mbak Disa Sebenarnya Dulu Waktu SMA Ada seorang guru Yang naksir Disa Gurunya ini Masih jejaka Mungkin sampai sekarang Namanya itu Pak Johan Ungkap Mbak Nelly Yang langsung Ditanggapi Oleh adik Mbak Disa Nanti dulu Pak Johan Di surat terakhir Yang ditulis Mbak Disa Ada sebuah Pesan darinya Bahwa Penyebab Dari semua Ini Adalah Orang Yang bernama Johan Tapi ya Kita semua Tidak tahu Siapa Johan itu Mbak Dewi pun Mencoba memperlihatkan Secari kertas Yang ditinggalkan Oleh Mbak Disa Mbak Nelly pun Lalu membacanya Dan disini Mbak Nelly Meneteskan Air matanya Ternyata Mbak Johan Masih sama Seperti yang dulu Melakukan Apapun Agar Disa Mau menjadi Pendampingnya Mendengar Penuturan Mbak Nelly Ini pun Akhirnya Pihak keluarga Mencoba Memberikan Keterangan Ini Kepada Pihak Kepolisian Maka Dengan cepat Pihak Kepolisian Pun langsung Meminta Keterangan Langsung Dari Mbak Nelly Disini Mbak Nelly pun Memberikan Alamat rumah Johan Semampu Yang ia ingat Setelah Berunding Akhirnya Pihak Kepolisian Pun Mencoba Berangkat Ke rumah Johan Dengan Didampingi Bapak Dari Mbak Disa Tapi Sesampainya Mereka Disana Pihak Kepolisian Pun Harus Kecewa Karena Johan Ternyata Sudah Pindah Rumah Tetapi Salah Satu Tetangganya Pun Memberikan Alamat Rumah Johan Yang Baru Dan Tanpa Berfikir Panjang Akhirnya Pihak Kepolisian Pun Pergi Ke Rumah Baru Si Johan Dengan Dengan Beberapa Pasukannya Kala itu Pihak Kepolisian Pun Menyergap Rumah Johan Ya Walaupun Dengan Perlawanan Yang Sengit Akhirnya Kala itu Johan Pun Mampu Dilumpuhkan Dan Saat Masuk Betapa Terkejutnya Mereka Terutama Bapak Ya Bapak Dari Mbak Disa Ini Mengetahui Jika Foto-foto Anaknya Kala itu Berjajar Rapi Di Dalam Rumah Itu Termasuk Mohon-maaf Pakaian Dalam Milik Mbak Disa Yang Ternyata Pernah Dicuri Ketika Sedang Dicemur Dan Singkat Cerita Johan Pun Akhirnya Ditahan Di Dalam Curu Cipsi Namun Sebelumnya Ia pun Harus Memberikan Kesaksian Dulu Atas Semua Perbuatannya Itu Bapak Aku Pun Yang Ikut Dalam Persidangan Itu Merasa Terkejut Atas Perilaku Johan Ya Selama Ini Ternyata Johan Sudah Bersekutu Dengan Iblis Untuk Menghancurkan Hidup Siapapun Lelaki Yang Dekat Dengan Mbak Disa Bahkan Johan Pun Mencuri Pakaian Dalam Mbak Disa Hanya Untuk Memuaskan Nafsu Seksualnya Menyimpang Itu Setiap Foto Mbak Disa Yang Diunggah Ke Media Sosial Selalu Disimpan Bahkan Banyak Yang Dicetak Untuk Dipajang Di Kamarnya Dan Johan Itu Untuk Membunuh Setiap Calon Dari Mbak Disa Termasuk Suami Mbak Disa Mereka Semua Dijebak Dalam Suatu Kecelakaan Tunggal Namun Disini Khusus Untuk Suami Mbak Disa Si Johan Meminta Temannya Di Dunia Nyata Untuk Melenyapkannya Dengan Cara Yang Paling Sadis Selama Ini Memang Mbak Disa Hanya Diam Namun Setelah Suaminya Meninggal Ia pun Sudah Benar Benar Muak Hingga Terjadilah Perang Kata-kata Di ponsel Antara Mbak Disa Dan Johan Mbak Disa Pun Memaki Maki Johan Sedangkan Disini Johan Terus Memintanya Untuk Menikah Dengan Bahkan Ia pun Mengancam Akan Meminta Para Iblis Sekutunya Untuk Menculik Jiwa Mbak Disa Agar Bisa Dinikahi Oleh Johan Namun Karena Tidak Ingin Hal Itu Terjadi Mbak Disa Pun Disini Memutuskan Untuk Mengakhiri Hidupnya Serta Menghancurkan Ponselnya Agar Tidak Ada Yang Pernah Membaca Pesan Pesan Menjijikan Yang Sudah Dikirim Oleh Si Johan Pantas Saja Ketika Sering Berkumpul Bersama Mbak Disa Pun Terlihat Jarang Memainkan Ponselnya Kecuali Saat Mengabadikan Momen Saja Ternyata Ini Alasannya Semua Orang Yang Mendengarkan Kabar Itu Merasa Mendidih Darahnya Ingin Sekali Semua Ini Menghakimi Si Johan Tapi Tidak Mungkin Karena Aparat Sudah Berhasil Merdam Sehingga Johan Pun Tetap Selamat Dan Mengikuti Prosedur Hukum Yang Ada Kedua Orang Tua Mbak Disa Pun Mengucapkan Sumpah Serapah Pada Manusia Tak Berhadap Itu Serta Umpatan Yang Tak Henti Hentinya Terlontar Dari Yang Terjadi Dan Hakim Pun Mengetok Palu Lalu Memutuskan Untuk Johan Dipenjara Seumur Hidupnya Atas Perlakuan Terhadap Suami Mbak Disa Walaupun Semua Orang Termasuk Orang Tua Mbak Disa Pun Bergembira Atas Keputusan Hakim Walaupun Mereka Lebih Mengharapkan Agar Johan Dihukum Mati Dan Setelah Semua Kejadian Itu Masyarakat Pun Akhirnya Menjadi Tenang Dan Kini Tidak Ada Lagi Yang Menganggap Jika Mbak Disa Adalah Perempuan Pembawa Sia Kembang Disa Telah Pergi Dan Kembang Kembang Disa Baru Pun Bermunculan Semoga Saja Mereka Tidak Bernasib Sama Seperti Mbak Disa Selesai Ya Itu Dia Kisahnya Teman Teman Lebih Ke Apa Lebih Ke Horor Ini Jane Berbeda Tapi Saya Suka Dan Untuk Yang Mau Comment Ini Saya Jelasin Dulu Disini Johan Itu Secara Hukum Pidana Dia Dihukum Atas Pembunuhan Berencana Terhadap Suami Mbak Disa Karena Memang Suami Mbak Disa Ini Dibunuh Dibunuh Langsung Oleh Orang Suruhan Jadi Nanti Pasti Ada Teman Teman Mungkin Yang Akan Berfikir Orang Orang Nyantet Bersukutu Dengan Iblis Kok Bisa Masuk Penjar Tidak Jadi Disini Aparat Penegak Hukum Menghukum Johan Atas Dasar Perbuatannya Yang Membunuh Suami Mbak Disa Jadi Apalagi Pembunuhan Ini Dilakukan Secara Berencana Jadi Hukuman Seumur Hidup Memang Sudah Layak Diterima Oleh Johan Kalau Untuk Dia Mengguna Mbak Disa Itu Tidak Bisa Dihukum Secara Pidana Tapi Meneror Meneror Lewat Kata Kata Dari Handphone Kepada Mbak Disa Dan Juga Telah Mencuri Pakaian Dalamnya Disini Ada Hukuman Tambahan Pasti Dari Itu Jadi Sekali Lagi Semoga Kita Semua Bisa Mengambil Ikmah Yang Baik Dari Kisah Ini Dan Kita Buang Yang Buruk Buruknya Dan Sekali Lagi Di Channel Ilo Bercerita Ini Saya Akan Mencoba Lebih Bervariatif Jadi Tidak Hanya Dari Kisah Nyata Saja Tapi Kalau Ini Kisah Nyata Tapi Di Channel Ilo Bercerita Ini Kita Tidak Terpaku Pada Kisah Nyata Jadi Dari Fiksi Maupun Urban Legend Atau Apapun Kita Akan Coba Membawakannya Disini Kalau Di Extreme Itu Sudah Pakemnya Kisah Nyata Dan Memang Keren Banget Jadi Tapi Disini Saya Mencoba Untuk Channel Ilo Bercerita Dan Juga Jangan Tinggalin Juga Extreme Movie Karena Itu Channel Utama Kami Dan Yang Pasti Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Hadir Di Channel Ilo Bercerita Dan Ada Foto Apa Itu Foto Foto Aku Tapi Nah Kalau Video-video Yang Lama Jadi Ini Sekalian Kita Bahas Di Kesempatan Kali Ini Jadi Channel Ini Sebelumnya Dimiliki Oleh Teman Saya Channel Masak Jadi Teman Saya Ini Istrinya Gemar Memasak Sehingga Dia Bikin Channel Ini Tapi Karena Memang Atas Kesibukannya Mereka Sudah Tidak Sempat Lagi Akhirnya Channel Ini Diserahkan Ke Kita Untuk Akhirnya Kita Ganti Jenrenya Menjadi Jenre Horror Buat Bang Zek Naspat Terima Kasih Bang Zek Atas Kepercayaannya Untuk Kita Mengolah Channel Ini Jadi Buat Teman Mungkin Kalau Ada Yang Scroll Masak Masak Itu Channel Bang Zek Dan Istrinya Setelah Itu Ketika Masuk Kisah Romantis Sudah Aku Kisah Romantis Dan Sekarang Akhirnya Gak Bisa Bohong Karena Jenre Horror Akhirnya Dari Romantis Ke Horror Tapi Sekali Lagi Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Hadir Disini Dan Semoga Selalu Terhibur Atau Kisah Kisah Yang Kami Bawakan Dan Di Akhir Kata Saya Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Berkata-kata Dalam Pembohon Kisah Oh iya Channel Ini Kita Akan Upload Setiap Jam 10 Malam Jam 9 Atau Jam 10 Malam Setelah Extreme Di Jam 7 Jam 9 Atau Jam Malam Baru Kita Upload Kalau Tadi Malam Kemaleman Ketiduran Jadi Jam 1 Malam Baru Upload Oke Itu Aja Dan Sampai Jumpa Lagi Di Konten Konten Kami Selanjutnya Yang Pasti Tidak Kalah Horor Masih Bersama Saya Ilo Di Ilo Bercerita Salam Sehat Sukses Selalu Untuk Kita Semua Amin Amin